Masih lainnya datang dari guru SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Solo, Jawa Tengah ini membuat racikan pembersih tangan dari bahan-bahan alami. Ya, dalam karya ilmiah SMP ini dibuat racikan dari daun sirih, kulit rambutan, hingga minyak zaitun. Sekelompok guru SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Solo, Jawa Tengah membuat inovasi cairan pembersih tangan alami. Cairan pembersih ini terbuat dari bahan-bahan seperti daun sirih dan kulit rambutan. Cara pembuatannya pun cukup mudah, hanya dengan merebus kedua bahan secara terpisah hingga mendidih dan didinginkan. Kemudian keduanya dicampur. Terakhir, minyak zaitun murni ditambahkan sebagai bahan lengkap agar tangan tidak kering. Bukan hanya racikan daun sirih dan kulit rambutan saja, bahan-bahan alami lain seperti kemai, hidapuaya, dan serbuk kulit jeruk purut juga dijadikan bahan dasar cairan pembersih tangan ini. Dalam karya ilmiah SMP Muhammadiyah PK Kota Barat dibuktikan. Meskipun tidak secepat alkohol, cairan pembersih yang mengandung sirih dan kemangi dipercaya dapat membunuh virus dan bakteri secara perlahan. Di literatur yang pernah kita teliti, ternyata untuk mengganti alkohol kita bisa menggunakan daun yang salah satunya kita pakai untuk penelitian ini yaitu daun sirih dan daun kemangi. Seperti itu. Kandungannya sama sebagai antiseptik, karena memang alkohol pun juga sebagai antiseptik, cuma kalau alkohol kan kimia dan apalagi sekarang langka. Cairan pembersih tangan ini sementara dikembangkan untuk kalangan sendiri, mengingat pembuatannya masih tradisional. Karena tidak menggunakan alkohol, cairan ini tidak mampu bertahan lama. Efektif digunakan hanya sekitar 2-3 minggu setelah dibuat. Widi Nugro, Kumpas TV Solo, Jawa Tengah. Nah ini informasi yang sangat inovatif, karena kita bisa membuat hand sanitizer sendiri di rumah tanpa menggunakan alkohol, karena alkohol ini hanya digunakan bagi petugas medis, dan saat ini langka begitu bisa disinfektannya itu bisa menggunakan daun sirih dan juga daun kemangi untuk mengganti alkohol ya tadi ya. Betul sekali. Mungkin bagi Anda yang tidak berpergian keluar rumah dengan hashtag di rumah saja, mungkin cara menghindarinya bisa langsung mencuci tangan dengan sabun, rajin-rajin cuci tangan, dan juga yang pasti jaga jarak seperti kami berdua. Betul.